bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd abana itulabah pada siang ini kita melanjutkan pelajaran tasrib kita pertama mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah azza wa jal yang telah memberikan kita bermacam-macam ni'mat terutama ni'mat islam ni'mat iman juga ni'mat kesehatan alhamdulillah pada siang ini semuanya sehat walafiat alhamdulillah juga ni'mat kesempatan alhamdulillah kita bisa sempat kemari ke sekolah sehat dan sehat dan sempat kita anak-anak semuanya bagaimana cara-cara kita mensyukurinya tidak cukup dengan alhamdulillah ya Allah tidak cukup itu tapi apa dengan memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya terutama amal ibadah ibadah termasuklah belajar ini bahagian daripada ibadah kepada Allah jadi kalian disini ada pahalanya ada pahalanya nanti pulang bawa ilmu bawa pahala Masya Allah baik jadi ikhlas karyat antum disini karena Allah belajarnya jangan sia-siaikan waktu yang singkat ini untuk belajar ya jaga ketertiban ya kan serius belajar Insya Allah kalian memahami baik hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tasrib kita yang lalu itu kita telah belajar di halaman berapa halaman 10 ya yaitu tasribul farai tasrib cabang namanya ada fi'il ma'adi ya jadi fi'il ma'adi ini ada dua ada mabni lil ma'lum ada mabni lil majuhul kemudian tasrib fi'il ma'adi seperti kataba kataba katabu itu tasrib fi'il ma'adi itu sampai 14 jumlahnya ya kataba kataba katabu katabat katabata betul kan katabana katabata katabatuma katabetum katabeti katabatuma katabetuna katabtu katabana pas 14 ini 2 3 coba hitung pas sekali katabat katabat katabu katabat katabata katabana katabatum 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 katabatuma katabatum katabatun nah katabatu katabana pas 14 jadi ini adalah dasar harus luar kepala apapun nanti kata-katanya fi'il ma'adi harus sama misal fataha 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 fatahu fatahat fatahata fatahna fatahtuma fatahtum fatahdi fatahtuma fatahtuna fatahtu fatahna habis sama semua nah itulah tasrif fi'il ma'adi tasrif fi'il ma'adi maklum apa perbedaan antara fi'il ma'adi maklum dan fi'il ma'adi majuhul coba dulu si siapa ya apa apa rasya rasya pasya pasya rasya rasya apa perbedaan ma'adi maklum dan fi'il ma'adi majuhul waktu offline siapa yang datang gak datang ya enggak apa bedanya kalau fi'il ma'adi maklum fatah semua kalau fi'il ma'adi majuhul iya domma awaluhu wakusiroh qoblal akhir domma awalnya dan baris kasroh sebelum yang terakhir jadi apa sini apa katabam jadi kutiba jadi perbedaannya adalah masalah baris masalah baris jadi ciri-ciri fi'il ma'adi maklum bersepatah semua kutah semua baik sekarang kita lompat ke halaman sebelas at-tamrin latihan sorri fil af'al al-atiyah tasripkanlah fi'il-fi'il berikut ini jalasa nah bukan itu tasrip fi'il ma'adi karena temanya adalah fi'il ma'adi jadi katabakatabakatabakatabu seperti itu jangan diseburkan silahkan sekarang dibuka buku tulisnya jalasa zahabah patahah sebelah sini jalasa zahabah patahah perhatikan sebelah sini semuanya jalasa zahabah fatah tiga ya disini akala koroja dakola kelompok sini koroa roja'a sa'alah dan tiga-tiga pas yang di rumah akala koroja dakola ketiga aja yang di rumah rokoda kotala amaroh itu yang di rumah pas ya kan jangan lupa yang di rumah tapi ustaz gak nerima yang WA ya ustaz nerima yang langsung aja nanti pas masuk di offline baru kumpul ya pas offline baru kumpulnya sama ustaz bukunya nanti sekalian kumpul ya kalau siap biar di konten jadi tinggal aja dicontohi tinggal contoh kepada halaman 10 katabah katabah pakai alif dia katabuh tinggal contohi 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 selamat menikmati 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 menikmati latihan selamat menikmati 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 selamat menikmati